Halo selamat pagi, ketemu lagi di crosscheck.net.com.id Masih bersama saya, Ibra Molana Halo, ketemu lagi di Newsmaker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salam sejahtera untuk kita semua Halo Sobat Medcom, seneng banget kembali lagi di Ngobras Specialmedcom.id bersama saya, Tess Nusivan Apa kabar nih Sobat Medcom? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga bugar Apalagi kondisi pandemi COVID-19 semakin membaik Tapi jangan lupa untuk tetap terus disiplin protokol kesehatan Nah, hari ini Ngobras Specialmedcom.id kedatangan seorang penyanyi muda Bertalenta, kreatif, bahkan sudah meraih beberapa penghargaan Nah, Sobat Medcom pasti sudah tidak asing dengan sosok dan karya-karyanya Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ini dia, Anet Delicia Halo, Anet Halo semuanya Halo, Kak Teo Oh iya, nama penonton ini siapa, Kak? Sobat Medcom Sobat Medcom ya? Iya Oke Nah, ini dia Sobat Medcom, Anet Delicia Nah, mungkin Sobat Medcom sudah familiar dengan karya-karyanya Dan salah satunya yang paling hits adalah lagu mungkin hari ini, esok atau nanti Itu lagunya sudah booming di Youtube, bahkan sudah beberapa kali di cover sama orang-orang sampai di TikTok juga Halo Anet, apa kabar dalam kondisi sehat, Anet? Sehat, aku baik, kalau gimana kabarnya, Kak? Sehat juga, thank you, Anet Nah, untuk mengawali obrolan kita, aku mau ngucapin selamat nih buat Anet yang baru merilis album perdananya, yaitu And The Story Begin Jadi, Sobat Medcom, album ini menceritakan perjalanan karya Anet di industri musik sejak anak-anak hingga remaja Nah, Anet bisa diceritakan lebih dalam nggak? Atau mungkin behind the scene-nya nih, dibalik pembuatan album And The Story Begin Silahkan, Anet Jadi ya, ini emang album ini, sebenarnya Anet udah impi-impikan banget dari, Anet sebenarnya udah pengen banget menggarap prosesnya itu sebenarnya dari 2021 Tapi mungkin belum kesampaian gitu kan, karena juga Covid segala macem gitu-gitu Jadi akhirnya terrealisasikan di 2022 gitu kan Dan ini bener-bener prosesnya ya lumayan, lumayan nggak gampang, tapi nggak susah juga sih Maksudnya, lumayan cepat juga gitu, karena di dalam album ini ada 10 lagu, dimana 5 lagunya itu adalah lagu baru Lagu baru yang bener-bener baru keluar pas albumnya rilis juga gitu, dan 5 lagu itu direkam Di proses-proses untuk recording gitu, itu dari awal tahun 2022 gitu Jadi ya lumayan cepat juga, tapi hasilnya dipastikan maksimal gitu dari aku dan tim semuanya Oke, nah Anet kan nggak denger, Anet tempat khawatir nih soal albumnya Nggak boleh diceritain nggak khawatirnya kenapa nih Anet soal album ini? Sebenernya sih khawatirnya lebih kayak, karena kan lagu yang mungkin dalam lagu-lagunya Anet lebih khawatir sama lagu-lagunya Lagu-lagu yang baru, karena kan lagu yang sebelumnya itu mungkin hari ini, esok atau nanti Orang-orang mungkin sudah punya ekspektasi yang lebih, atau mungkin ya sama lah sama mungkin hari ini, esok atau nanti Nah lagu-lagu Anet yang baru ini yang di album, itu dia sesuatu yang berbeda gitu kak sebenarnya Anet pengen bikin lagu yang ya bisa didengerin kayak easy listening gitu Terus abis itu, ada sih yang pokoknya ada lagu jagoan, lagu gini-gini Tapi mungkin hari ini, esok atau nanti masuk juga di albumnya Iya gitu, jadi sebenarnya kekhawatirannya adalah yang nggak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang sih lebih ke situ Oke, nah tapi di salah satu album ini juga ada mungkin hari ini, esok atau nanti versi Korea, bener ya? Iya, versi Korea juga ada, jadi versi aslinya Indonesia sama ada versi Koreanya Wow, keren Nah, dari album ini kan ada 10 lagu nih Anet Ada ya, mungkin hari ini esok atau nanti dari versi Indonesia dan juga Korea Terus bahkan juga ada lagu jadi juara, featuring Boy William Nah, dari 10 lagu ini, mana yang paling berkesan buat Anet pribadi? 10 lagu ya, sebenarnya sama-sama berkesan sih, tapi maksudnya mungkin Kesannya menurut Anet itu beda-beda semuanya, tapi sama-sama berkesan gitu Mungkin kalau lagu yang, ya semuanya berkesan sih Kak, karena ada cerita-ceritanya masing-masing gitu Ceritanya sendiri-sendiri, kalau mungkin lagu yang baru-baru Yang pas banget rilis juga pada saat album itu rilis Mungkin warna favorit kayaknya ya Warna favorit Sebenarnya semuanya, semuanya juga berkesan Maksudnya diceritanya masing-masing sih, tapi maksudnya mungkin yang lebih kayak Apa ya, yang ditekankan itu lagu yang itu sih, warna favorit Nah, Anet, dari 10 lagu ini kan 8 lagu diantaranya Anet menciptakan sendiri Nah, boleh tau nggak Anet, belajar menciptakan lagu dari mana sih? Misalnya apakah denger dari lagu-lagu lain, atau bahkan dari pengalaman pribadi, atau seperti apa? Sebenarnya sih belajar, aku dulu masih kecil, sempat waktu itu pertama kali buat lagu Sekitar 4 tahun itu pertama kali, tapi kayak ya cuma iseng-iseng gitu doang Itu kan for fun gitu, dan nggak direkam, nggak di apa-apain segala macam Karena kan ya masih iseng-iseng gitu Terus abis itu, kesini-sininya Kesini-sininya Anet mulai coba buat Kalau dapet lagu, kalau dapet misalnya lirik, atau dapet nada gitu, intonasi Apa namanya, dapet harmoni gitu-gitu Langsung direkam, langsung di notes, atau record voice gitu kan Ya, gimana ya, Anet biasanya mungkin kalau inspirasi itu mungkin bisa dapet dari mana aja, Kak Bisa dapet dari mana aja, yang pasti suka tiba-tiba biasanya muncul aja di kepala gitu Muncul aja tiba-tiba mungkin diantara nada yang pertama muncul, atau lirik yang pertama muncul Dari situ, oh bagus juga ya gitu, yaudah direkam gitu Kalau misalnya, ya paling cuman ada kayak sekilas gitu doang gitu Tapi ya harus direkam gitu, maksudnya Ya, kalau misalnya pengen buat lagu terus bisa disambungin sama nada itu Ya, kenapa enggak gitu, Kak Wow, menarik banget Anet Nah, tadi Anet juga bilang dari kecil Anet udah mulai nyeban nulis-nulis Meskipun belum direkam, terus bahkan di usia 6 tahun Anet juga udah memberanikan diri ikut lomba nyanyi antar sekolah Nah, aku penasaran deh Anet, awal mulanya nemuin passion atau tertarik mendalami nyanyi Dari mana sih, apakah misalnya Anet dari kecil emang sudah hobi Atau ada orang tua misalnya yang bilang, oh kamu ternyata bagus juga nih nyanyi Dinyanyi, coba dilemin aja, atau gimana Anet? Sebenarnya sih dari dulu dari kecil emang suka nyanyi Dulu waktu masih bayi, Mami bilang suka bu senandung-senandung gitu kan Akhirnya sekitar 2 tahun itu udah mulai kayak cerewel-cerewel Udah mulai kayak ya nyanyi-nyanyi gitu-gitu Karena kan Papa sama Mama juga suka nyanyi gitu Dan mungkin dari situ, dari umur Balita pokoknya Itu Mami sama Papi kayak ya ngajarin aku nyanyi gitu ya Ngajarin, ngajarin karena mungkin melihat potensi Mungkin ada juga suka nyanyi gitu kan Akhirnya mulai di umur, oh 3 tahun 3 tahun kalau nggak salah ya, 3 tahun Itu ikut lomba nyanyi pertama kali Terus abis itu lanjut lagi di Setelah itu pokoknya aku nggak nyanyi dulu Aku fashion show dulu Jadi lebih fokus ke fashion show Terus abis itu umur 6 tahun baru tuh mulai ikut Lebih fokusin ke bidang nyanyi gitu kan Akhirnya yaudah dari situ keterusan deh Keterusan sampai akhirnya aku ikut beberapa kali Pencarian bakat yang ada di TV gitu-gitu Dan yang terakhir itu ya 2018 itu International Junior Wow, keren banget Nah tadi Anet juga menyinggung orang tua Anet Bahkan ngajarin gitu bagaimana caranya nyanyi Nah, ada nggak Anet bentuk-bentuk dukungan orang tua Anet Soal talenta dan juga bakat Anet di bidang nyanyi Seperti apa sih bentuk dukungannya? Ya, mereka ngesupport banget sih Maksudnya dalam hal apapun ya Maksudnya kayak support doa pastinya Terus juga mereka ngesupport buat bantuin aku latihan gitu Ngajarin anak latihan gitu Karena mereka juga ngerti kan Ngerti soalnya nyanyi Terus segala macam musik-musik kayak gitu Akhirnya yaudah deh Dibantu, bantu, bantu, bantu Dikasih tau gimana cara nyanyi yang benar Gimana cara nyanyi yang salah gitu Akhirnya yaudah deh Tapi kalau sekarang mungkin Karena mungkin Anet juga udah lebih dewasa Udah lebih gede Jadi ya paling belajar sendiri gitu-gitu Oke, nah Anet kan udah menggeluti industri Atau dunia musik lah Menyanyi ini kan dari kecil Sampai Anet sekarang remaja Nah, dalam perjalanannya Anet pernah gak sih Merasa bosen Atau mungkin merasa Bahkan apa ya Kayak misalnya Ah udah ah udah capek gitu Pengen menekuni bidang lain Pernah gak mengalami momen-momen seperti itu Anet? Sebenarnya sih gak pernah kayak Ah bosen gitu Karena emang Ya Anet Satu hari gak nyanyi itu Ya bukan Anet namanya Wow Oke Jadi kayak Ya nyanyi-nyanyi aja sih Maksudnya kayak di kamar Atau nyanyi-nyanyi iseng-iseng doang Yang penting nyanyi gitu Ya mungkin lebih ke Kayak capek Tapi kayak Lebih ke capek Tapi kayak yaudah gitu aja Bangkitin mood lagi Terus abis itu Fine-fine lagi aja gitu Paling gitu-gitu aja sih Gak yang berat-berat Oke jadi Anet adalah nyanyi-nyanyi adalah Anet ya Tidak bisa dipisahkan gitu Iya benar-benar sekali Nah Anet kan Dalam perjalanannya Akhirnya sudah meraih beberapa penghargaan Anet ya Mulai dari Ami Award 2021 Terus ada juga Indonesian Music Award Bahkan juga Base Asian Artist 2021 Nah ini kan Salah satunya Berkat lagu mungkin hari ini Esok atau nanti Nah sebelumnya Sebelum menerima penghargaan ini Anet pernah berpikir gak Kalau lagu ini akan booming gitu Bakal viral Jujur enggak sih Maksudnya dari pertama ya Dari mungkin Dari sebelum rilis Lagu mungkin hari ini Esok atau nanti Itu benar-benar kayak Aduh yaudah deh gitu Serahin semuanya sama Tuhan aja Gitu kan Yang penting Anet sudah ngelakuin Apa yang Anet bisa Ngelakuin yang terbaik Ngelakuin semaksimal mungkin Anet dan tim gitu Anet dan manajemen Dan label gitu Ya selebihnya Serahin sama Tuhan Eh akhirnya tiba-tiba Ada beberapa Hal-hal yang bikin Jadi lebih banyak lagi Orang yang tahu gitu kan Biasa Kalau di platform-platform Manapun Jadi kayak Ya Keren sih Dan berkat Berkat dukungan fans Support dari fans juga Nama fans aku Anetters Mereka benar-benar juga Ngesupport aku banget Gitu Mereka Pokoknya mereka support Dari sisi manapun lah Gitu Mereka bantuin juga Keluarga-keluarga aku juga Gitu Dan Pas Tiba-tiba Banyak banget orang yang tahu Puji Tuhan Alhamdulillah Benar-benar kayak Kaget aja sih awalnya Benar-benar kaget banget Tapi ya Yaudah sampai sekarang Juga masih sebenarnya kayak Seriusan nih Ini Karena gak punya ekspektasi Se Apa ya Gak punya ekspektasi Yang Gimana-gimana gitu Sebelum Sebelumnya Tiba-tiba Wah banyak apresiasi Dari orang Gitu dan Seneng banget sih Happy banget Pasti Nah soal dukungan teman ini Kan Anet juga tulis Dalam lagu Warna favorit ya Anet ya Lagu ini menceritakan Soal dukungan positif Kepada teman-teman Dan orang-orang Di sekelilingnya Nah tadi Anet juga udah cerita Soal gimana teman-teman Anet Mendukung gitu Untuk Mempopularkan karya-karya Anet Nah menurut Anet sendiri Teman yang baik itu Yang seperti apa sih Anet teman yang positif Teman yang positif Menurut aku Lebih kayak Teman Atau sahabat gitu Itu Mereka Ada Buat kita Gak cuma diseneng-senengnya doang Tapi disaat kita lagi Susah-susahnya sekalipun Mereka masih ada Buat kita itu sih Menurut aku ya Oke Nah Anet Aku juga Penasaran sama Salah satu lagu Yang ada di album Anet Yaitu How Ini kan Liriknya dalam bahasa Inggris ya Nah Anet mengalami kesulitan gak Dalam bikin lirik bahasa Inggris Atau sama aja Dengan bikin lagu Dalam bahasa Indonesia Oke Sebenernya sama aja sih gitu Kebetulan juga Anet suka Anet suka banget Dengerin lagu-lagu bahasa Inggris kan Jadi mungkin udah dapet Gambaran-gambaran gitu Dan Sebenernya sama sih Kalau misalnya nih Lagu bahasa Indonesia Anet buat Terus abis itu Biasanya kalau buat lagu Anet Selesai Nulis lirik Dan notasi Anet Tanya dulu ke Mami Anet dengerin dulu ke Mami Kalau misalnya Ada hal yang mungkin Anet pengen Jelasinnya di dalam lagu ini Ke arah sini gitu Tapi mungkin Orang yang ngedengerin itu Mereka Ngeartiin Ke sebelah gitu Maksudnya beda dari apa Yang Anet mau sampaikan Jadi Anet Tanya sama Mami Mungkin Mami ada kayak Oh gini-gini Oh oke-oke Yaudah Anet terubah Direvisi-revisi Gini-gini Baru deh jadi Gitu kan Kalau Bahasa Inggris juga gitu Si Anet bikin-bikin Kalau udah misalnya Selesai Anet bikin Anet tanya dulu sama Mami Kalau misalnya ada Yang mungkin Salah arti Anet pengen ngertiin Kesini Tapi yang Pendengarnya Mengartikan Beda Ya Mami bantuin gitu Maksudnya kayak Direvisi-revisi Gitu sih Oke Nah Anet kan Apa lagu Mungkin hari ini Esok atau nanti Dibikin dalam versi Koreanya Nah ada gak rencana Untuk bikin lagu How Dalam bahasa Korea juga nih Wow Belum kepikiran Sampai ke sana sih Tapi Ide yang bagus juga sih Keren gitu ya Bisa Bisa Gitu ya Nanti lihat Kedepannya gimana Thank you ya Kak idenya Sama-sama Anet Supaya makin dikenal Apalagi kan Banyak temen-temen Juga Yang suka Korea Supaya lebih viral Sampai ke Korea Akan juga suka Korea Akan juga suka Korea Kebetulan suka Drama nya juga Wah Keren Keren Oke Anet Nah Anet Aku juga Apa ya Penasaran nih Kan Dengar-dengar Anet punya kedekatan Dengan Betran Peto Nah Apakah Kedekatan dengan Betran Peto Ini juga Menjadi Telah satu Inspirasi Anet Dalam menciptakan lagu Iya sih Maksudnya ya Kita juga Sharing-sharing Sebenernya Kita sharing Tentang musik Tentang musik Tentang Lagu-lagu Gitu kan Maksudnya Ya Kalau misalnya Dia tahu musik Tentang apa Dih Sharing Karena Begitu pun Sebaliknya Gitu sih Paling kita Sharing-sharing Sesuatu hal Yang positif Gitu Berarti Betran Peto Bisa dibilang Tentang positif Ya Yes Oke Nah Anet Aku pengen nanya deh Siapa Idola Atau panutan Anet Di bidang Tarik suara Atau menyai Siapa ya Mungkin saat ini Anet suka banget Sama Ariana Grande Terus Anet juga Suka sama Ignesmo Suka sama Niki Zephania Gitu Banyak sih Sebenernya Maksudnya Kayak Apa ya Kayak panutan-panutan Buat Anet Gitu kan Role model Gitu Dan Ya pada Keren-keren sih Ya pengen banget Jadi kayak mereka Ya makanya harus Berusaha dulu Belajar-belajar Terus Betul Kita doakan nih Supaya Anet Bisa jadi Seperti mereka Bahkan lebih baik lagi Amin Amin Nah Anet Dari sejumlah Panutan Anet Tadi Pernah Kepikiran Atau punya Cita-cita Gak Pengen duet Sama siapa Untuk selanjutnya Sebenernya sih Belum kepikiran Tapi kayak Mungkin ya Ya Idola-idola Anet Yang tadi Anet bilang Contoh kayak Agnusmo Terus kayak Arena Grande Itu Kayak gak mungkin Tapi apa yang Gak mungkin ya Iya Iya Jadi pokoknya Ya gitu-gitu sih Paling Belum kepikiran Banget juga Oke Nah Anet Balik soal Warna Apa lagu Warna Favorit tadi Warna Favorit ini kan Anet Tempat bilang Terinspirasi Dari sebuah film Yang diponton Nah film apa nih Anet yang dimaksud Warna Favorit Jadi ada Waktu itu Film Salah satu film Yang Anet nonton Itu Udah 2021 2021 Anet nonton Tentang kayak Sebenernya ini Warna Favorit Itu menceritakan Tentang kayak Kasih sayang Yang bukan cuma Dari ungkapan Kata-kata doang Tapi Dengan Action Dengan Perlakunya Gitu-gitu Dengan Apa ya 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 lebih ke situ sih Jadi kayak Dan ini juga universal Kak Ini universal Maksudnya Buat Buat kesiap aja Ini bisa buat Mungkin buat keluarga Buat temen Gitu kan Buat Buat pasangan Mungkin Atau buat siapapun lah Gitu orang yang kita sayang Itu bisa banget Gitu Karena kan tentang kasih sayang kan Tentang kasih sayang Yang Ya tulus Gitu Wow Jadi bukan cuma Ke orang Atau Istilahnya Orang-orang Terdekat kita Atau Pacar gitu ya Tapi bisa Kesemuanya Bisa keluarga juga Kesemuanya Universal Wow Keren banget nih Warna Favorit Jangan lupa Sobat Medcom Didengerin ya Lagu Warna Favorit Didengerin ya Sobat Medcom Nah Anet Aku juga Mau menyorotin nih Salah satu Pujian dari ANR Rans Music Dari Mas Dino Taru Prajoko Ketanya kan Jarang sekali Anak muda Berusia 17 tahun Menciptakan lagu Indah dan viral Sekaligus Dia menyanyikannya Nah Anet punya semua itu Dan itunya membedakan Dengan artis-artis Seusianya Wow Gimana nih tanggapan Anet Soal pujian dari Mas Dino Jujur Wah Thank you loh Kak Dino Karena kan Yang bantu-bantu Yang Sharing-sharing Juga Tentang music Itu juga Kak Dino Salah satunya Dia Rans kan Jadi kayak Ya saling-saling Dia ngasih Petua-petua Gini-gini Gitu Ya terima kasih banyak lah Semoga Kedepannya bisa Lebih Bisa Lebih baik lagi Amin Nah Anet Kan Anet Sudah mendapat Beberapa Penghargaan Terus udah Apa ya Mendalami dunia musik Sejak kecil juga Nah boleh tau gak Target jangka pendek Dan juga mungkin Jangka panjang Anet Di dunia musik Seperti apa Misalnya apakah Manggung di Kocella Misalnya Atau bagaimana Amin banget Aduh pengen sih Pengen banget Gitu Aduh manggung di Kocella Itu mimpi Mimpi banget Gitu Maksudnya kayak Dream It's such a dream Ya mimpi-mimpi Mimpi aku banget Gitu Tapi ya Mungkin yang Terdekat Karena mungkin Terakhir kali Aku manggung Yang bener-bener Kayak banyak orang Yang bener-bener Kayak fans Sampai kayak Gitu-gitu 2020 Eh 2019 Kalau gak salah deh 2019 Akhir Udah lama banget Dan kangen banget Sama vibes-vibesnya Gitu kan Mungkin sekarang Mungkin sekarang Udah lebih terbuka Gitu kan Kan yang Tertutup banget Itu 2020 2021 Gitu kan Yang Sekarang Mulai terbuka Kayak offer-offer Gitu Bangung-bangung Tapi mungkin Ada beberapa orang Yang kayak Masih Masih Takut Gitu-gitu lah Pokoknya Itu sih yang paling Dipengenin Karena aku belum Semenjak Pokoknya Aku pengen banget Nyanyi lagu Mungkin hari ini Asok atau nanti Di depan Kayak banyak orang Terus kayak banyak orang Nyanyi bareng-bareng Gitu loh Lagunya itu Bener-bener kayak Off-air ya Maksudnya kayak Off-air Bukan Bukan kayak Cuma nyanyi Biasa-biasa Gitu Bang Tapi bener-bener kayak Lagi manggung Gitu Itu bener-bener Kangen banget sih Sama Vibesnya Atmos ini Pokoknya Aduh Pengen banget Ya ya Dan aku setuju Sama Anet Apa ya Pasti Mungkin dari penyanyi Pasti kerasa banget Tapi aku juga Beberapa kali Ikut konser musik Pasti beda lah Antara konser virtual Dengan konser langsung Gitu ya Beda banget ya Kita bisa merasakan Suara-suara Dari teman-teman penonton Terus kadang juga Apa ya Ada interaksi langsung Dengan penyanyi Sesuatu yang Enak Yang spesial banget Gitu Betul Dari konser of air Nah soal konser of air sendiri Kan Tahun lalu Anet tempat bikin Konser virtual Nah tahun ini Ya Puji Tuhan Alhamdulillah Di tengah kondisi pandemi yang membaik Ada gak rencana Untuk membuat konser of air Tuan ini Anet Bersama Anet terus Doain aja Semoga bisa kesampaian Karena waktu itu 2021 udah pernah kan Terus 2020 Juga sempet ada konser virtual Anet Ya tungguin aja lah Tungguin aja gimana Oke 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 Nah Anet Aku juga penasaran nih Kan tadi Anet bilang Sempat Apa Off dulu dari dunia musik Dan fokus di Fashion show Nah aku pengen nanya nih Ke Anet Kalau misalnya Di waktu mendatang Ada tawaran untuk Apa ya Kembali Berkarir di dunia Fashion show Bahkan Misalnya Ditarik gitu Untuk jadi aktor Atau main film Kira-kira Anet tertarik gak Kalau fashion show Mungkin Anet Lebih pilih buat nyanyi Sebenernya Anet Lebih dari semua Apapun itu Anet lebih pilih nyanyi Tapi kalau Mungkin acting Kan Anet udah ada Beberapa film juga Gitu kan Film ada series juga Dan Anet Enjoy ngelakuin itu Maksudnya Anet juga suka acting Anet juga suka di bidang itu Gitu Dan Ya Gimana ya Susah juga sih milinya Sebenernya Tapi mungkin Pak Mungkin karena dasarnya nyanyi Jadi lebih pilih nyanyi Tapi ya Acting suka banget juga Wow Lagi multi talenta ya Anet ini Amin Amin Oke Anet Nah Kita sudah hampir Di penghujung sesi ini Anet Nah Aku pengen ngajak Anet Untuk main Main singkat Rapid question Oke Boleh Anet ya Boleh dong Oke Rapid question Kita mulai Pop atau jazz Pop Rambut panjang Atau rambut pendek Rambut panjang Isi soundtrack film Atau terima tawaran collab Bareng musisi lain Sorry Sorry Kak Kenapa Kak Isi soundtrack film Atau Collab Bareng musisi lain Selesai ya Soundtrack film deh Karena Seru ya Kemarin sempet soalnya Kemarin sempet soundtrack film Lagu bakti Yang ciptain Temeli Temeli Guslaw Dan itu bener-bener kayak Seru sih Seru banget Maksudnya kayak beda Dengan nyanyi Kalau misalnya single Gitu ya Ini kayak Ini kan soundtrack film Jadi harus menyesuaikan Sama filmnya Mungkin ada di adegan mana Terus lagu curi puter Jadi bener-bener kayak Harus ngikutin Gelombang-gelombang Di adegan itu Gitu Seru banget sih Oke Kita lanjut kan Kesandung Saat manggung Atau Nyanyi Salah lirik Kesandung Saat manggung Lebih Oke Pilih gak pake alis Atau gak pake lipstick Gak pake Alis Soalnya aku gak Suka pake alis Oke No gadget Atau No music Susah ya Ya No gadget deh Karena kalau gak Eh no music deh Karena kalau gak ada gadget Ya gak bisa dekat music Susah Oke Jawaban yang Aman banget ya Jawabannya aman Oke Nice Anet Kalau bisa kembali ke masa lalu Ingin balik ke masa apa? Ke masa Apa ya Ke masa Kecil mungkin Kalau bisa Ya dimana kayak Bener-bener kayak masih Kayak Apa Innocent banget Kayak masih bener-bener kayak Main-main-main gitu Seru-serunya Gitu Gitu sih paling Oke Pencinta anjing Atau pencinta kucing? Atau bahkan Kedua-duanya? Kedua-duanya Anjing Aku suka anjing Tapi masalahnya Aku melihara kucing Tapi sebenarnya Secara garis besar Suka dua-duanya Anet Anjing sama kucing Kedua-duanya ya Sebenarnya aku tuh FYI FYI Aku Sebenarnya Trauma sama kucing Pernah trauma sama kucing Karena dulu Karena dulu itu sempet Ada waktu itu aku masih kecil Terus aku dicakar sama kucing Jalanan gitu kan Lagi main-mainin ekornya Terus dicakar Makanya Disitu sampai Sebenarnya Sebelum aku melihara kucing ini Itu Aku takut banget Tapi semenjak Ada satu kucing Yang bikin aku Kayak Ya udah gak takut lagi sama kucing Gitu Kesini saja Oke Nah kita lanjut Anet Pilih high heels Atau sneakers 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 Apa yang membuat Anet Selalu bersyukur Bisa bertahan Sampai sekarang sih Maksudnya kayak Ya Anet paling bersyukur Karena mungkin Bukan cuma Anet ya Maksudnya kayak Orang-orang di luar sana Pasti Pasti banget Punya masalah Masalahnya Mungkin Masalahnya bisa Bisa lebih Parah dari Anet Atau bisa Lebih Lebih Ribet Lebih apa Gimana-gimana gitu Tapi Ya mungkin Ini Anet bicara soal Anet sendiri Ya bersyukur Anet Bisa bertahan Dengan Apapun itu Gitu loh Dengan Ya rintangan-rintangan Apapun itulah Oke Nah ini Satu pertanyaan terakhir nih Pak Mungkas Anet Tim bubur diaduk Atau tim bubur gak diaduk Aku Sebenernya aku bebas Aku mana-mana aja sih Tapi Aku juga Aku juga lebih sering Bubur Bubur putih Gitu Garang banget Bubur ayam Tapi kalau bisa Aku makan bubur ayam Bisa dihitung Pakai jari Dari kecil sampai sekarang Mungkin kayak cuma Tiga kali Atau empat kali Gitu Dan Terakhir kali Kalau gak salah Aku kayaknya diaduk deh Kakak Makanya tim Enggak ya Tim gak diaduk Ya ya Oke Anet Gak kerasa Anet Kita udah Sampai di pengujung sesi Tapi sebelum Menutup Ngobrol spesial Kali ini Boleh gak Anet Ngasih Pesan buat Sobat Medkom Atau juga Motivasi Bahkan juga Sekalian untuk Mempromosikan Album baru Anet Silahkan Anet Oke Sobat Medkom Jangan lupa Jangan lupa dengerin Lagu-lagu Anet Yang ada di album Jangan lupa dengerin Semuanya Semua lagu-lagunya Dan Streaming terus Streaming terus Jangan lupa juga Untuk nonton Pantengin terus Medkom Apa ini Apa Ngobras Ngobras ya Iya betul Ngobras Apa Apa sih Sobat Medkom ya Iya betul Sobat Medkom Iya pada para Sobat Medkom Semuanya Pokoknya Sehat-sehat selalu Sukses terus Melakukan Apa yang Kalian ingin lakukan Selagi positif Pokoknya Anet doain yang terbaik Kita bahagia Selalu Amin Oh iya Anet juga mulai Minggu ini ya Mulai store visit Untuk promo album Iya bener Bener banget Kemana aja tuh Anet Tungguin aja sih Sebenernya pasti ada Info-infonya dari Instagram Anet juga Nanti juga Pokoknya ada Dimana-mana lah Gitu Kayak sih Biasanya Oke Anet Thank you Anet Udah sharing Di sesi Ngobras Spesial kali ini Terima kasih Anet tehat-tehat Sukses Bahkan sampai Manggung di kosya lah ya Anet Amin 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 Thank you Sama-sama Anet Salam juga Buat keluarga Iya siap Oke sobat Medkom Sampai sini dulu Sesi Ngobras Spesial Medkom.id kali ini Jangan lupa Saksikan Ngobras Spesial Berikutnya Saya Tresrus Ivan Pamit undur diri Dadah Thank you Anet Thank you Bye Thank you Thank you Thank you Thank you